Masih di Sapa Indonesia malam bersama saya Friska Klarissa. Dalam debat keempat pilpres minggu malam, para calon wakil presiden bukan hanya memaparkan substansi, namun juga adukimik. Bahkan menunjukkan gestur-gestur untuk menyindir lawan debat. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok gak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau, kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Gestur seolah-olah mencari sesuatu ditunjukkan Gibran Raka Buming Raka dalam debat keempat pemilu presiden 2024 minggu malam. Gibran menyebut Mahfud MD memberikan jawaban yang tak sesuai pertanyaan. Menanggapi Gibran, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD pun menunjukkan gestur mencari-cari. Mahfud tak ingin menjawab karena menganggap Gibran ngawur dan memberikan pertanyaan receh. Membebankan, saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang gak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu itu recehan. Recehan. Recehan oleh sebab itu itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saya juga mendoratorin. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada yang jawabannya. Para cawapres dalam debat keempat bukan hanya bersaing dalam memaparkan substansi, visi, dan misi program masing-masing. Namun juga saling melemparkan sindiran yang tidak terkait tema debat. Calon wakil presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar, misalnya menyinggung Gibran soal contekan Mahkamah Konstitusi untuk menanggapi Gibran yang mengungkit soal catatan yang dibawa Muhaimin dalam debat. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabannya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin, tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fakfak. Titik pertumbuhan ekonomi baru, itu tadi kan sudah saya jawab Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Hadirin-hadirin sekalian yang saya muliakan, sebetulnya diawali dari paradigma. Paradigma pembangunan kita. Pengamat komunikasi politik Universitas Pajajaran, Kunto Adi, menyebut forum debat menjadi penting untuk publik menilai para calon wakil presiden. Publik akan menilai kepribadian yang ditunjukkan para cawapres dan kepantasannya untuk menjadi wakil presiden. Adalah debat cawapres ya mbak ya. Satu, banyak orang yang memilih bukan karena cawapres ya. Pasti lebih karena cawapres ya. Namun, pasti yang cawapres ini juga jadi pertimbangan. Apalagi yang dinilai adalah semacam kepribadian, kepantasan. Apakah orang-orang yang ada di debat semalam itu memang pantas untuk kemudian menjadi wakil presiden. Salah satu jabatan tertinggi di Indonesia. Baik. Debat keempat adalah debat terakhir untuk calon wakil presiden. Selanjutnya, debat terakhir akan berlangsung antar calon presiden pada 4 Februari 2024. Tema debat capres terakhir adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, teknologi, informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Tim Liputan Kompas TV Para calon wakil presiden menyita perhatian dengan gimmick dalam debat keempat Pilpres 2024. Kita akan menganalisis perilaku dan gimmick para cawapres ini bersama pakar gestur dan mikroekspresi Monika Kumalasari dan juga pakar komunikasi politik Universitas Erlangga Suko Widodo. Selamat malam Mbak Monika, Pak Suko. Selamat malam Mbak Friska, selamat malam Pak Suko. Selamat malam Mbak Monika Friska. Selamat malam, saya ke Mbak Monika. Bagaimana kalau membaca gestur paslo nomor urut 123? Misalnya tadi di tayangan, Caimin menulis ini sebagai balasan dari Gibran ya yang tadi yang di awal bilang bahwa enak ya lihat contekan lalu Caimin bilang saya lihat catatan tapi catatan bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Lalu kalau Gibran yang banyak juga diingat soal mencari-cari jawabannya Prof. Mahfud. Begitu pula Prof. Mahfud yang menganggap bahwa tidak perlu dijawab apa yang disampaikan Gibran. Ini bagaimana Mbak Monika membacanya? Ya jadi kalau kita lihat di 01 ini ya ketika Gibran Skakmat melancarkan serangannya ini juga nampak ada ekspresi Caimin juga geleng-geleng kepala kemudian sampai dengan seperti menaruh tangannya di atas kepala seperti ingin menggaruh kepala. Ini adalah merupakan satu ekspresi yang sampai sudah bisa tidak terkatakan lagi secara verbal artinya menghadapi si 02 ini gitu ya. Jadi ini seperti suatu show berbalas pantun ketika baca kemudian dengan santainya Caimin kemudian bisa juga membalas. Jadi ini kalau kita lihat bahwa sekarang ini sudah lebih cair daripada debat sebelumnya gitu ya. dimana walaupun pada debat ini ada stres yang berlebih keraguan-raguan atau mungkin kita mengatakan gugup seperti itu ya. Terus kemudian juga serangan ini kemudian ditambah lagi dengan mengatakan masih mengenai ijasa palsu dan sebagainya. Nah untuk 01 ini pengendalian emosinya sudah cukup baik karena ketika ada serangan ya maka Caimin ini berjarak mengambil jarak terhadap si pokok serangannya itu sendiri. Sehingga tidak ada kebocoran-kebocoran emosi yang tidak perlu begitu. Nah kemudian kalau kita melihat ke 02 ini yang paling menjadi perhatian adalah ketika mencari. Kalau saya mengatakan ini sesuatu seperti gerakan pantomim seperti ini. Nah ini yang menjadi viral dan yang paling penting kalau kita ingin highlight untuk hal ini. Apakah hal ini merupakan sesuatu yang spontan atau merupakan spontan atau genuine. Atau merupakan sesuatu yang sudah difabrikasi artinya sudah dipersiapkan gitu ya. Nah karena ini merupakan sesuatu yang jeda dan kemudian ditunjukkan seperti suatu show. Maka hipotesis saya mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sudah dipersiapkan. Seperti juga Mas Gibran sudah menyiapkan beberapa hal-hal di setiap seasonnya untuk bagaimana menyerang seperti itu. Nah kemudian ini kalau kita tanyakan lagi mengenai bagaimana karakter dari Mas Gibran seperti ini. Apakah ini merupakan sesuatu secara keseluruhan karena ini mengagetkan penampilan semalam itu jelas berbeda dengan penampilan pertama di mana segmen positif dari masyarakat ini diberikan kepada Mas Gibran. Tetapi kali ini di dalam debat yang terakhir ini justru malah memukau sentimennya menjadi negatif. Dan ketika menjadi negatif apakah pertanyaan kita adalah apakah ini merupakan sesuatu yang genuine ataukah yang tidak. Nah kita mengambil pola-pola yang sebelumnya ya kalau kita runet lagi dari awal bahwa yang bersangkutan awalnya tidak ingin masuk ke politik dan sebagainya. Hingga pinangan dari Pak Prabowo pun juga sudah last minute gitu ya. Nah ini jadi kita pertanyakan dengan si pattern atau pola yang terbentuk ini. Kemudian dari 03 ketika mengatakan receh ya. Nah apakah verbal yang mengatakan receh ini kemudian juga disertai dengan ekspresi-ekspresi non-verbalnya. Nah memang ketika mengatakan receh dan dalam beberapa statement-statement dari Pak Mahfud ya. Ini menampilkan ada ekspresi mikro ekspresi yang disebut dengan konten. Jadi ada salah satu ujung bibir naik ke atas. Ini adalah merupakan ekspresi di mana yang bersangkutan ini merasa bahwa lawan debatnya ini lebih inferior. Artinya ini juga dapat dipahami bahwa ide-ide yang dilontarkan atau jawaban yang dilontarkan oleh Mas Gibran ini tidak sesuai begitu. Sehingga ekspresinya walaupun secara verbal. Jadi ini jelas sekali karena verbal dan non-verbal semuanya selaras mengatakan mengenai hal yang receh tersebut. Oke, kalau dari Pak Suko melihatnya sentimen negatif dan positif dari publik ke masing-masing pasangan calon. Ini sebenarnya lebih banyak terfokus kepada gimmick atau memang substansi debatnya kalau yang Pak Suko amati? Iya, debat itu kan argumentatif. Dia tradisinya sebenarnya tradisi akademis yang menggunakan etika pasti diksi yang terdidik kalangan terpelajar. Jadi awalnya di Amerika di kampus yang dibawa keluar. Nah, sebetulnya debat itu bukan persoalan sekedar apa yang saya sampaikan. Tapi juga menyangkut bagaimana cara menyampaikan. Nah, saya melihat pertama saya sepakat Mbak Monika tadi dengan bagus menggambarkan. Cahimin dengan tenang, keceriaannya muncul jadi dia menjadi dirinya sendiri meskipun ada beberapa yang melepas. Tetapi menghadapi tekanan juga dengan tenang. Kemarin saya lihat memang Cahimin elegan. Saya lihat yang kedua Pak Gibran. Pak Gibran pada sesi pertengahan itu luar biasa. Saya nggak nyangka ya, begitu bagus presentasinya. Tapi ketika di dalam ruang diskusi, dia jatuh. Dia tergelincir atau menggelincirkan diri dengan cara-cara yang dalam agab ya. Saya tidak mengatakan, saya diskusi pada anak muda. Apakah itu betul misalnya, style yang gaya-gaya semacam itu. Itu tidak pernah ada dalam ruang debat yang ilmiah. Sehingga wasting ya. Jadi gimmicks-nya berlebih, substansinya menjadi lepas, artinya jadi konflik. Nah, yang ketiga Pak Mahfud cukup tenang. Meskipun sempat tergelincir, karena juga terpancing juga. Dengan kalimat yang menekan juga ketika ditanyakan profesor. Jadi, begitulah caratan saya. Tapi yang menjadi penting bahwa this is not only what to say, but how to say itu menjadi caratan penting. Dan orang akan melihat itu. Di dalam komunikasi, sistem komunikasi apapun selalu meletakkan konteks komunikasi dan etika komunikasi. Di situ orang melihat. Dan gestur itu, gestur atau non-verbal, kadang lebih kecam. Dan gerakan-gerakan itu sangat melukai. Ada titik di mana yang itu kemudian membuat emosi dan sebagainya. Nah, ini yang menarik tadi yang diulas oleh Pak Suko, juga Mbak Monika. Bagaimana how to say sesuatu di debat ini jadi sangat penting. Bagaimana caranya? Gesturnya seperti apa? Ekspresinya seperti apa? Mikro ekspresinya seperti apa? Mbak Monika melihat bagaimana perbandingan debat cawopress yang semalam dengan yang sebelumnya. Mikro ekspresi maupun gestur dari masing-masing paslon. Jadi kalau debat sebelumnya, ini Mas Gibran santun. Jadi lebih kepada menjaga. Jadi kesantunan ini bahkan saya mengatakan ada cross-culture yang tetap masih dipegang. Jadi orang Indonesia dengan orang Jepang itu sama. Bahwa mereka dalam budayanya itu memang memiliki belief untuk tidak boleh menampilkan ekspresi seutuh-utuhnya. Begitu ya. Jadi mereka harus menahan ekspresinya. Terutama kalau di depan publik. Nah, selama ini yang kita lihat dari Mas Gibran memang seperti itu. Jadi menahan untuk tidak banyak berbicara dan sebagainya. Nah, kemudian tetapi dalam debat semalam ini sungguh berbeda sekali. Jadi ya, kalau di debat sebelumnya ini Mas Gibran ini justru diserang oleh satu dan tiga. Tetapi sekarang justru malah berbalik semuanya menyerang satu dan tiga. Nah, dan semua ekspresi-ekspresi itu yang kita katakan sebagai keluar dari baseline-nya. Artinya baseline-nya biasanya irit bicara, irit ekspresi dan sebagainya. Semalam tidak. Begitu. Jadi kalau kita mengatakan genuine atau tidak. Begitu ya. Ini adalah sepertinya di panggung yang merupakan panggung high stake ini jadi keluar semuanya. Jadi artinya tadi, culture yang selama ini sebagai seorang solo yang tadi sudah saya sampaikan cross culture ini, ini sampai dengan menembus batasnya. Dan kemudian keluarlah hal-hal karakter yang sesungguhnya begitu. Nah, untuk Cak Imin dan Prof. Mahfud masih bisa menguasai karakter yang di hari-hari biasanya termasuk juga dibandingkan dengan debat sebelumnya, Mbak Monica. Ya, nah jadi gini, ini dampaknya, saya akan membahas gini, kenapa No2 ini begitu marah untuk percaya diri, ini sehubungan juga dengan jaket yang dikenakannya Naruto. Naruto adalah tokoh di mana awalnya dianggap sebagai tokoh yang inferior, dikecilkan dan sebagainya, akhirnya bisa memimpin, begitu. Apalagi di belakangnya juga ditulisin tuh, ada samsul gitu ya. Sehingga cemohan dari masyarakat, ini akhirnya justru menjadi satu kekuatan untuk Mas Gibran. Dan inilah yang membuat tampil menyala-nyala seperti ini. Nah, ini ya, jadi apa yang digunakan visual anchor itu sangat berpengaruh. Nah, sebagai contohnya gini Mbak Friska, ketika misalnya kita menggunakan kostum cosplay, kita akan menjadi karakter dari apa yang kita pakai. Masuk ke karakter itu begitu ya, apa yang dikenakan. Nah, kemudian kalau kita lihat di 01, kali ini Cahimin ya, seperti saya mengatakan bahwa ini sudah berjarak dengan stimulus yang disampaikan oleh Mas Gibran. Dan sudah kelihatan juga lebih cair. Namun demikian bahwa kali ini penampilannya Cahimin ini berbeda. Biasanya menggunakan kopi ya, ada jas dan sebagainya. Kali ini justru tidak, hanya kemeja putih dan celana hitam. Nah, ini juga menampilkan bahwa apa yang disampaikan ini juga jadi tidak memiliki kekuatan-kekuatan emosional atau rasa percaya diri yang tinggi, begitu. Nah, ini sayang sekali bahwa modalitas ini tidak dipergunakan oleh 01, ya. Padahal manusia itu caranya untuk menangkap suatu pesan ini, manusia adalah makhluk visual, ya. Jadi, 75% dari suatu pesan ini justru mudah ditangkap dengan visual, begitu. Nah, kalau kita lihat di 03, ya. Dengan resources yang dimiliki oleh Progma Food, kemudian dengan resources pengalaman, begitu. Terus kemudian ditambahkan dengan sentuhan non-verbal, seperti gimmick, kemudian visual anchoring, dengan pakaian, dengan banyak hal seperti ini. Nah, ini yang membuat Progma Food juga jadi percaya dirinya semakin meningkat, begitu. Jadi, kalau kita lihat di 03, seluruh modalitas sudah maksimal digunakan. Kalau saya ke Pak Suko, ini kan bicara tadi secara visual sudah diulas, tapi juga untuk debat berikut yang kesempatan terakhir harus betul-betul dievaluasi juga oleh masing-masing pasangan calon. Bagaimana menempatkan etika dalam berdebat dibandingkan kalau Amerika kan kita lihat debat pilpresnya sangat amat. Kita katakan ya kejam lah dibandingkan dengan di Indonesia begitu ya, apa saja bisa disampaikan. Nah, bagaimana menempatkan antara etika tadi dengan konten debat, dengan gimmick, karena bagaimanapun juga ini sebuah show. Begitu tidak hanya forum untuk menyampaikan gagasan, tapi juga sebuah show. Bagaimana kalau Pak Suko melihat ini? Ya, gimmick memang diperlukan gaster, tapi kalau offer itu dia akan membunuh dirinya sendiri. Sehingga kadang-kadang performance itu tidak cocok dengan apa yang di ucapkan itu. Sebetulnya di dalam debat itu saya lebih cenderung bermain kata, pilihan diksi itu lebih menarik ya. Pak Mahfud misalnya dengan simpel membuat lagunya Ebit untuk menceritakan tentang kegaduan alam. Itu lagu monumental, analogi semacam itu bagus. Cahimin sebenarnya punya kata yang bagus, taubatan ekologi, tetapi belum membawa pada ruang itu, ruang simbolik yang bagus. Sebenarnya dari presentasi, Gibran dapat di awal itu. Hanya dia jatuh pada saat kemudian menembak dalam ruang yang misalnya tidak tepat. Jadi misalnya kalau dia bapak, jawaban bapak sudah saya terima, tetapi menurut saya dengan menjelaskan itu lebih akan mengontor bahwa presentasi saya lebih bagus daripada dia melakukan hal semacam itu. Fungsi dari debat adalah argumentasi dari visi dan tujuannya sebenarnya lebih banyak promote ya. Promote diri bahwa saya lebih bagus dari orang lain. Nah, sederhana sebetulnya. Jadi, dan kunci pertama adalah penguatan terhadap konten itu. Kadang kemudian kehilangan konten karena sibuk dengan gimmick yang berlebih itu. Yang kedua, tadi menurut saya, saya diskusi dengan mahasiswa, anak-anak muda tadi, dengan orang tua. Memang selalu saya cerita ketika berdebat itu tradisi Amerika. Padahal saya jelaskan bahwa debat itu sudah biasa sejak kita menuju Merdeka ketika Sustan Lahrir dengan Soekarno, Hatta dengan... Jadi, gagasan itu namun muncul walaupun merda baru hilang tertutup. Jadi, menurut saya ini pelajaran yang baik bagi kita bahwa ada rasional, argumentatif, dan etika menjadi bagian yang terdepan di dalam pemulihaan di audiens. Dan yang penting bahwa fungsi debat bukan untuk menjatuhkan lawan, tapi untuk menunjukkan kita lebih bagus yang disampaikan pada publik di luar, bukan lawannya. Karena mereka adalah pemilihnya dalam konteks komunikasi politik seperti itu. Bagaimana jualan visi kepada calon pemilih? Karena ini yang jadi salah satu dasar untuk memilih di 14 Februari mendatang, plus jangan fokus untuk menjatuhkan lawan. Semoga ini bisa dievaluasi dan kita lihat debat yang jauh lebih baik di debat terakhir di awal Februari nanti. Terima kasih atas ulasannya pakar gestur dan mikro ekspresi Mbak Monika Kumalasari dan juga pakar komunikasi politik Universitas Erlangga Pak Suko Widodo. Terima kasih banyak, selamat malam.